Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian pendidikan Pancasila kelas 3 SD kurikulum merdeka bab 2. Aku patuh aturan. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya Nomor 1, aturan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Aturan dibuat untuk titik-titik Nah teman-teman, tentunya aturan itu dibuat dengan tujuan tertentu ya teman-teman. Maka aturan itu dibuat untuk kita Apakah A untuk diabaikan, B untuk dilanggar, C untuk dipatuhi. Nah teman-teman, aturan itu dibuat untuk kita patuhi ya Jadi jawabannya yang C Kita lanjut nomor 2 teman-teman Perhatikan aturan-aturan di sekolah berikut ini Satu siswa wajib masuk kelas pukul 7 Dua, setiap hari Senin semua siswa mengikuti upacara bendera Yang ketiga, siswa menjenguk temannya yang sedang sakit di rumah sakit Aturan tertulis di sekolah ditunjukkan oleh nomor titik-titik Nah teman-teman, di sekolah itu ada yang namanya aturan tertulis dan tidak tertulis Dimana perbedaan dari keduanya yaitu Aturan tertulis biasanya tertuang dalam tata tertib sekolah Yang dipajang di dalam kelas, di luar kelas, di luar sekolah, seperti itu teman-teman Sedangkan aturan tidak tertulis itu seperti kesepakatan bersama Jadi tidak dipajang, akan tetapi diakui sebagai aturan ya Nah contoh dari aturan yang tertulis di sekolah Yang biasanya kita dapatkan di tata tertib Itu yang pertama yaitu siswa wajib masuk pukul 7 Kemudian setiap hari Senin mengikuti upacara bendera Nah ini biasanya yang tercantum dalam tata tertib sekolah Jadi yang benar adalah 1 dan 2 Kita lanjut ya teman-teman Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut Nah disini ada kegiatan 1, 2, 3, sampai 4 teman-teman Aturan di sekolah ditunjukkan oleh nomor titik-titik Kita perhatikan dari yang pertama Ini ada seorang anak yang sedang membantu ibu memasak Nah tentunya membantu orang tua itu adalah aturan di rumah ya Kemudian yang kedua Ini suasana bahwa siswa itu mau masuk kelas Sedang berbaris Nah itu tentunya aturan di sekolah ya teman-teman Kita tandai centang dulu teman-teman Kemudian yang ketiga itu piket kelas Ini juga aturan di sekolah Kalau di rumah namanya kerja bakti membersihkan rumah ya Sedangkan yang keempat itu yang sering kita lakukan setiap hari adalah Merapikan tempat tidur ya teman-teman Tentunya itu adalah di rumah Jadi yang aturan di sekolah ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3 ya Jawabannya yang B Kita lanjut soal nomor 4 Kita harus selalu mematuhi aturan di titik-titik Nah teman-teman aturan itu tidak hanya ada di rumah dan di sekolah Misalnya di jalan raya pun ada aturannya Ketika nyala lampu merah maka kita harus berhenti Sikap kita terhadap aturan-aturan yang ada Itu kan harus mematuhi ya teman-teman Baik di sekolah, di rumah, di jalan raya Maupun di tempat lainnya Nah maka disini dapat kita simpulkan Kita harus selalu mematuhi aturan di A mana saja B sekolah C rumah Tentunya di mana saja ya Karena tidak hanya di rumah dan di sekolah Nomor 5 Anak yang melanggar aturan akan dikenakan titik-titik A hadiah B sanksi Atau C V V itu sama dengan upah ya teman-teman Nah kalau kita melanggar aturan Tentunya kita akan mendapatkan Sanksi atau hukuman ya teman-teman Jadi jawabannya yang B Kita lanjut soal nomor 6 Antara kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara titik-titik A bergantian B bergiliran C seimbang Nah jawabannya yang tepat Bahwa kewajiban dan hak itu harus seimbang ya Jadi jawabannya yang C Kita lanjut soal nomor 7 Perhatikan gambar berikut Nah disini ada seorang anak menggunakan sepidulnya Sedang menggambar di tembok sekolah ya teman-teman Pernyataan yang tepat mengenai sikap anak tersebut adalah titik-titik Nah ketika kita sedang menggambar di tembok, dinding sekolah, dinding kelas Itu berarti kita sedang apa ya teman-teman A. Anak sedang melaksanakan kewajibannya Tentu tidak ya Karena kewajiban anak adalah menjaga kebersihan B. Anak sedang melanggar aturan sekolah Ya teman-teman Kita kalau menggambari mencoret-coret tembok dinding itu Melanggar aturan sekolah Karena aturannya adalah setiap siswa wajib menjaga kebersihan sekolah Jadi jawaban yang paling tepat disini adalah yang B Kita lanjut nomor 8 Perhatikan hak anak berikut 1. Mendapat nilai dari guru 2. Mendapat bimbingan guru 3. Mendapat uang saku dari orang tua Hak anak di sekolah ditunjukkan oleh nomor titik-titik Nah teman-teman kalau di sekolah itu orang tua kita adalah guru ya Berarti yang hak di sekolah yaitu mendapat nilai dari guru dan bimbingan ya 1 dan 2 Kita lanjut soal nomor 9 Pada saat jam istirahat, lantai ruang kelas tampak kotor Kewajiban siswa terhadap hal tersebut adalah titik-titik A. Membiarkannya saja B. Segera membersihkannya C. Segera melapor kepada guru Nah kalau kita melihat lingkungan kita kotor Kelas kita kotor Teras kelas kita kotor Maka kewajiban bagi kita adalah segera untuk membersihkannya ya Jadi jawabannya yang B Kita lanjut ya teman-teman Soal nomor 10 Ani dan teman-teman sudah menjalankan kewajibannya membersihkan lingkungan sekolah Hak yang akan diperoleh Ani adalah titik-titik Hak yang langsung bisa dirasakan Ani setelah lingkungannya bersih Apakah itu? A. Menikmati lingkungan yang bersih B. Mendapatkan pujian dari guru C. Mendapat nilai yang bagus Nah hal yang kita peroleh langsung ketika lingkungan kita bersih itu adalah menikmati lingkungan yang bersih ya Jadi jawabannya yang A Kita lanjut nomor 11 Perhatikan gambar berikut Nah disini ada dua orang siswa Dimana dia sedang di sekolah Disini menunjukkan pukul 7 Aturan di sekolah darah yaitu Titik-titik A Hadir pukul 7 B. Pulang pukul 7 C. Istirahat pukul 7 Nah jawaban yang paling tepat disini adalah A. Hadir pukul 7 Kita lanjut soal nomor 12 Jika kewajiban sudah dilaksanakan Maka kita akan mendapatkan titik-titik A. Hadiah B. Sangsi C. Hak Nah teman-teman setelah melaksanakan kewajiban Kita mendapatkan yang namanya Hak Kita lanjut soal nomor 13 Saat melihat temanmu dirundung oleh teman yang lain Maka kewajibanmu adalah titik-titik A. Membantu teman kita balik merundung B. Melaporkan kejadian kepada guru C. Pura-pura tidak tahu Nah teman-teman sikap yang paling tepat Kita tunjukkan ketika kita melihat teman kita dirundung oleh yang lain Yaitu B. Melaporkan kejadian kepada guru Nomor 14 Berikut ini contoh kewajiban anak di rumah adalah Titik-titik Yang pertama kita amati ya disini Mereka sedang membaca buku bersama Maka disini Ini tampak ayahnya itu sedang memberikan pengertian Pengarahan kepada si anak ya Maka A itu adalah hak Ya Hak anak di rumah mendapatkan bimbingan Arahan ditemani belajar Ditemani bermain itu adalah hak Kemudian yang B ini adalah merapikan tempat tidur Nah ini adalah kewajiban Sedangkan yang C ini Sedang ditemani belajar Dibimbing diarahkan Itu adalah hak anak di rumah Nah jadi Yang kewajiban itu yang B Kita lanjut soal nomor 15 Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut Membantu ibu di rumah merupakan kewajiban di rumah Iya benar ya Kalau membantu ibu itu kewajiban Kemudian Yang kedua mendapatkan uang saku setelah membantu ayah dan ibu adalah hak Iya benar Mendapatkan sesuatu dari ayah dan ibu itu adalah hak Yang ketiga mengerjakan pekerjaan rumah setelah makan malam adalah hak di rumah Nah ini kewajiban ya teman-teman Maka kita silang Yang keempat mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua adalah hak anak di rumah Nah ini benar Nah jadi pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 4 Jadi jawabannya yang C Nah demikian ya teman-teman pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like, share, and subscribe Terima kasih